Anda masih bersama saya Nikian Pratiwi di seputar Bandung Rewalam. Pembesar hari pertama ujian nasional berbasis komputer tingkat SMA di kota Bandung berjalan lancar tanpa ada kendala. Meski masih mengalami kekurangan sarana komputer, seluruh peserta ujian dapat mengikuti ujian Bahasa Indonesia dengan dibagi dua sesi. Ujian nasional berbasis komputer tahun 2019 tingkat sekolah menengah atas hari ini digelar serentak di tanah air, termasuk di kota Bandung, Jawa Barat. Hari pertama UNBK tingkat SMA di kota Bandung berjalan lancar tanpa ada kendala. Seperti yang terlihat di SMA Negeri 5 Bandung, meski tidak lagi menentukan kelulusan, sesuai peserta ujian pun tanpa serius saat mengerjakan sejumlah soal Bahasa Indonesia. Tampak mereka tidak menghadapi kendala. Di SMA Negeri 5 Bandung jumlah peserta ujian sebanyak 367 siswa yang dibagi menjadi dua sesi, sesi pagi dan sesi siang. Pihak sekolah berharap untuk pelaksanaan UNBK tahun ini berjalan aman dan lancar, tidak ada kendala hingga hari terakhir nanti. Alhamdulillah ya pelaksanaan UNBK di SMA 5, seksi ke-1 tadi berjalan lancar, aman, dan sekarang kita masuk ke sesi ke-2. Mudah-mudahan juga sama, tidak ada kendala, dan kita berharap selama UNBK ini 4 hari dan berlangsung sepuluh lama sampai tangan 8 juga dilancarkan. Seperti diketahui ujian berbasis komputer untuk tingkat sekolah menengah atas ini merupakan yang ketiga kali dilaksanakan. Meski masih mengalami kekurangan dari segi komputer, pelaksanaan UNBK di kota Bandung setiap tahunnya berjalan lancar.